Ini speaker, kalau tidak mau dikatakan orang kedua DPR itu bukan ketua kok. Yang berikutnya yang juga ada di sini, Prof. Sarri, soal dinasti korupsi. Sorry, maksud saya dinasti politik. Sebetulnya dinasti politik atau dinasti korupsi itu satu hal yang dua sisi mata ulang yang kurang lebih sama. Saya ingat beberapa waktu yang lalu wawancara dengan ketua KPK yang baru, Agustra Harjo, dan dia bilang ada 58 dinasti politik saat ini di tanah air yang sedang ditromo dan dilihat apakah memang bau-bau korupsi dan penyawaiannya kencang. 58. Di tahun ini saja, di 2016, ada beberapa yang sudah tetapi dibatalkan. Ketika kemudian, karena undang-undang tidak boleh mencalonkan diri lagi, dan karena tuntutan masyarakat, karena masyarakat masih menginginkan. Mbak Isri, saya tidak salah langkah. Tanpa malu-malu mengakui itu. Pilih ya. Herannya ketika ada pilihan disodorkan dalam bilgada, apakah itu memang artinya yang rewel, yang kritis, hanya kita-kita saja yang hawan. Masyarakat memang terbuka matanya atau menutup matanya setengah, atau memang merasa tidak ada yang salah dengan itu. Dalam proses, doakan undang-undang masih cukup, punya tenaga orang biasa, tapi punya kepercayaan terhadap hukum. Itu hanya dengan keberanian, kita bisa memperoleh kemenangan. Di pengadilan, ini saya mencoba untuk ini, tetap saya dikatakan salah. Di pengadilan, ini saya juga salah. Di pakamah aku juga salah. Berarti saya harus salah. Dukat begitu, tidak boleh menyamai atau melupai kedokteran. Itu tidak hanya di matahari jarang. Orang-orang kecil yang seperti itu, kan harus diberi tahu. Orang-orang seperti ini harusnya menjadi benar-benar penting untuk ditulis sukses story-nya. Karena selama ini kita disajikan berita kalah terus-menerus. Selama ini beritanya kalah terus-menerus. Itu kisah-kisah yang menunjukkan betapa orang sekarang percaya instrumen hukum adalah alat yang cocok. Harusnya pembukaan tadi selfie dulu dengan Nana. Berapa yang akan ada sesinya? Saya cuma mau mengingatkan pembalasan BC lebih kejam. Tapi menjauh. Jadi apalagi kan kita dengar-dengar Hakim Konstitusi, insya Allah mudah-mudahan dari Sumatera Barat. Kan kita mau juga abang kita yang ada di sana, kan jadi ya harap diingat-ingat. Saya udah bayangkan, Nana tiba-tiba akan berpindah lagi menjadi host. Tidak ada diantara sumber. Tapi kalau ditawari, mau ya bro? Kita lihat lah, kan masih ada sampai ya mbak. Sampai tanggal 3 Maret ya proses pendaftarannya. Tapi soal Hakim Konstitusi. Kalau didaftarkan orang, atau harus didaftarkan orang? Saya rasa ini kita semua mau tanpa-tanangan mendaftarkan proksal dikembangkan Konstitusi ya. Atau ada di negara lainnya? Mau lah. Sudah, ini kan soal negarawan. Masa orang semuda saya sudah bisa jadi negarawan. Jangan ngakung-ngakung muda. Bisa lah, sudah lewatkan syaratnya video 40 tahun. Keadilan punya semua, asal kita punya cukup keberanian untuk menggugat itu. Satu lagi cerita yang juga terinspirasi dari orang Sumatera Barat. Tidak ada videonya, saya lupa tapi saya hanya ingin cerita. Ketika ada korban, juga korban salah hukuman. Hukuman salah alamat judulnya. Ada, terjadi tahun 2013 atau 2012. Kakak beradik Faisal dan Putri, yang kemudian menjadi korban oknob kepolisian. Meninggal di penjara, disebutnya bunuh diri, padahal hasil investigasi menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya disiksa hingga meninggal dunia. Kita masih ingat belum lama ini, 2014. LBH Padang juga, teman-teman yang mengadvokasi dengan sangat luar biasa. Ketika itu muncul di Mata Najwa Prof. Saudi, saya mendapatkan telpon malam-malam jam 11 dari teman saya di Sulut, Sulawesi Utara yang juga berkerja sebagai LBH.